Kalau kasus yang pengerusakan penyor, gimana ceritanya pak? Ceritanya yang juga tidak nyangka Tidak nyangka sama sekali karena pada waktu penampan galuknya Bahwa dia tidak menjalankan kewajiban adat selama 2 tahun Nah Iko, kenapa Pak Tila menjalankan kewajiban katanya? Karena dibebaskan Oh karena dibebaskan? Bukan inisiatif sayang Bukan karena keinginan kita tidak membayar Kita mau bayar urunan, tidak diterima Ini yang serba salah Serba salah kan? Nah misalnya kalau di tanah yang 21 Aron, Pak Misalnya ada solusi seperti ini misalnya Opsi Jadom jadlo modelnya dulu Deso Pangman, Pak Pangman, Sabit Pangman Nah oke, secara sertifikat Udah lah, udah punya lah ada yang hak Udah Pak, mungkin Pak Katika punya hak Tapi secara kompromi di adat Oke, ada surat ternyataan bahwa Bapak mengikhlaskan Pak Anaro untuk adat Itu bisa mungkin gak seperti itu? Semua persoalan adat di Giyanyar Yang kebetulan kami tangan ya Satu Pak Kudwi Kedua yang rame di Tegal Jambahan itu mungkin mengamati Terus saya tidak mengalami langsung Tapi saya mendengar Pejeng Terus juga Pejeng Panglan Ini kan Tegal Lingah Keramas Ini persoalan yang ada di Giyanyar Ini semua pemicunya adalah BPN BPN Giyanyar BPN Giyanyar pemicunya Begitu arogannya dia menerbitkan suatu produk hukum Terima kasih Terima kasih Pak Ketut Pak Wayan Gede Kartika Oh Wayan Gede Kartika Kalau Pak Ketut Warko ini ke Bapaknya Ayahnya Kalau Bapak I Gusti Murah Wisnu Wardana Pengacaranya Bapak Mangku Iki Tiang dari Jagbali Bukan ingin ikut campur sebetulnya Pak Gede Cuma ingin mengetahui gimana sih sebetulnya Yang terjadi Kalau di media kan sepotong-sepotong beritanya Nah mungkin dalam format podcast seperti ini Bisa lebih komprehensif lah Diberikan gambaran mengenai kasus Sampai Ketut Riyadi kemarin Perusakan penyor di rumahnya Bapak Kalau kasus yang pengerusakan penyor Gimana ceritanya Pak? Ceritanya dia juga tidak nyangka Tidak nyangka sama sekali Karena pada waktu penampan galungan Sekitar jam 4 sore Seperti biasa diang selaku umat Hindu Melaksanakan penanjapan penyor Rentai tanuk pekara Menancapkan penyor Setelah tiang menancapkan penyor Tiang tidak sangka pada malam hari Sekitar jam 8 Terjadilah Sorak Waktu ini ke tiang tidak ada di rumah Oh tidak ada? Di rumah tidak Tapi Bapak Tiang anak Tiang ada Nah terdengar di luar pekara itu di depan rumah Terdengar sorakan Makanya Bapak Tiang keluar sama anak-anak Nah dalam tiap Bapak Tiang keluar dan anak-anak Di sana Tiang lihat penyor tiang sudah tidak ada Nah di sana masih Bongkar apa diturunin aja Pak? Tidak dicabut Dibuang Waktu Niko disana Prajuru adat Kelian adat Pecalang Karena petang itu malam Agak buram lah kelihatan Tapi yang kelihatan Yang hadir waktu itu Yang ikut membongkar siapa aja? Prajuru? Yang Bapak Tiang lihat itu Yang katanya itu Si Kelian adat Ada Wakil Kelian ada Menesu 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 ada Menesu ada juga Menesu Tapi apa namanya itu Pecalang Pecalang Nah Bapak Tiang sempat bertanya Waktu Niko Jadi abut Penyor Changnya Yang udah ngebut Jawaban dari Kelian adat Niki Yang sing matahkan Kenjai Nah Sebatas itu Jawaban dari Dari Kelian adat Sampai disanalah Kejadiannya Berarti Kenapa Bapak memutuskan Melapor Polisi Niko? Nah setelah itu Tiang tahu penyor Tiang dicabut Tiang berinisiatif Langsung malam itu? Malam itu Langsung Melapor ke pihak Yang berwajib yaitu Polres Giyanyar Didamping oleh Didamping oleh PHD Terus Respon dari polisi Gimana Pak? Terotap kasus Niki? Sudah langsung dibuat LP Langsung Apa namanya itu? Dibuat LP Dibuat LP Bukan pengaduan lagi Bukan pengaduan Ini sudah Laporan polisi lah Oke Terus Apakah akan ditindaklanjuti Sama polisi? Apa Tiang berharap sih Mudah-mudahan Sesuai dengan Unsur-unsur yang Telah diperbuat Dan dilakukan Tiang harap Supaya ditindak tegas lah Supaya ditindaklanjutilah Oleh pihak-pihak yang Berwenang yaitu Kepolisian Bapak Bapak mungkin Berarti Sampai hari ini Masih tinggal di sana Pak? Di rumah sendiri Masih 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 Kalau keluarganya Berapa total yang tinggal? Tujuh orang Tujuh orang Satu kakak Tujuh orang Satu kakak Tujuh orang Istri Anak tiga Anak tiga Ayah Ibu Ibu Dengan kondisi Dalam kala kutip Bapak Dikucilkan Gitu kan Itu sudah berapa lama? Kalau di sepek Atau dibebaskan Dari Adat Baik Wajiban di adat Itu dari 2019 2019? 2019 Berawal dari bergulirnya Masalah pribadi Sengketa Tanah Tiang Dengan Warga Antara warga Dan masuk 2019 lah Ke adat Sebelumnya itu Ini Murni masalah Pribadi Sebelumnya Kan Tiang Paca Masalah Sengketa Antara Ayah Bapak Ketut Wargo Dengan Sabit CS Niko Sabit CS Masih di Tanah Sengketa Masih di Tanah Sengketa Masih di sana Itu Modalnya Satu Pekarangan Rumahnya Bapak Tidak Beda lokasi Cuman berdekatan Tidak Tidak terlalu berdekatan Kurang lebih Setengah Kilo lah Oh setengah Kilo Kan berarti Ada dua lokasi Dua lokasi Tanah Sengketa itu Statusnya Tanah Tegalan Tanah Sengketa Yang mati Tanah Tegalan Yang Langsung Secara global Pemilihan Tidak Terlalu Sembilan puluh tiga terlalu Quali I LG Dan sekarang Berdiri di sana Kandor kepala desa taruh yang sebagian lagi sekitar 35 atau 40 tiang kasih warung tiang garap yang jadi sengketa itu kurang lebih 21 yang dikuasai oleh sabit CS sekarang sekitar 21 yang dikuasai maksudnya? yang ditempat oleh sabit CS terus yang ditempat bapaknya berapa? tanah tegalan itu sebagian dari yang 21 yang jadi sengketa itu yang tiang jual 28 yang tiang tempat kurang lebih 40 maka global tanah tegalan ike sesuai dengan surat 93 sebelum dijual sekarang setelah dijual 28 setengah maka keluarlah SPPT 63 sesuai dengan SPPT ike awal kasusnya ike sampai berkasusnya gimana sih cerit kronologinya pak dari awalnya? begini ada return berapa ike berkasus? kasus saya dengan sabit CS yang menempati tanah tegalan ike berawal dari 2017 disana pihak si sabit CS tidak mau keluar dari lokasi sana dan terjadilah dari pihak orang tua tiang termasuk tiang menggugat si sabit CS yang memendahului menggugat iya kenapa bapak gugat disana? karena surat-surat masih jadi satu atas nama Mada Cedok jadi satu Mada Cedok ini kok serius itu? kakek saya kakeknya oke setelah itu menggugat di pengadilan saya menggugat sabit CS di pengadilan nah disana dibutuslah secara prestek pertama nah setelah sebetul secara prestek dimenangkan oleh tiang maka tiang mau eksekusi lahan sengketa itu yang ditempati oleh sabit CS ada perlawanan dari sabit CS dari tingkat PN PT sampai MA semua dimenangkan oleh pihak tiang gak tiang baca begini di berita gak? tiang baca di berita berita yang di media online lah katanya versi dari bendesa Niko katanya di sejarah dari taro Niko sabit CS katanya yang punya ayahan tanah ayahan disana begini begini kalau masalah ayahan benar saya benarkan sabit CS itu sebagai desa Maret tapi yang di ayahan desa Maret status PKT pesa isabet itu ada di tempat lain bukan tanah tegalan dia Niko oh bukan disana bukan disana nah di dalam pengadilan pun selaku benesa adat itu Iketut Subawo namanya menerangkan juga bersaksi menyatakan bahwa PKD si sabit CS berada di Delotsemo bukan di bukan yang ditempati sekarang oleh si sabit itu ada di kesaksian Subawo selaku benesa sebagai saksi si sabit CS di pengadilan negeri itu ada di putusan pengadilan kesaksian dari ketut Subawo selaku benesa nah berarti karena Bapak merasa memiliki hak disana artinya Bapak gugat lah sabit CS dan menang sampai tingkat MA sampai tingkat MA itu tahun berapa ada Pak menang sampai MA itu dah mulai 2017 prestek setelah mau eksekusi ada perlawanan berjenjang sampai MA kurang lebih sampai 2019 lah itu berakhirnya 17 18 2 tahun setelah sabit CS itu kalah di MA mau eksekusi adalah gugatan baru masuk dari prejurwadat di tahun setelah Bapak menang dengan si sabit CS menang sampai MA nah 2019 adalah gugatan baru dari pihak intervensi pihak ketiga dari prejurwadat menyatakan itu yang dikuasai sabit ditempat oleh sabit CS tanah tanah ayah desa atau PKD terus kalah juga kan eh menang Bapak juga berjalur bergulir di pengadilan gugatan dari pihak prejurwadat disana dimenangkan oleh pihak tiang dengan putusan NO oke nah karena itu gugatan pertama setelah itu lagi ada gugatan kedua dari pihak prejurwadat gugatan kedua dengan bukti sertifikat juga dari pihak tiang yang memenangkan dengan putusan NO hati yang herannya kenapa bisa ada dua sertifikat dari pihak desa juga punya sertifikat gitu setelah Bapak menang saya dengan si sabit sama-sama tidak punya sertifikat belum punya sertifikat dalam tanah sengketa itu di tanah sengketa yang 21 Arul 21 Arul sertifikat ini muncul di tahun pengajuan tahun 2018 PT XL munculnya sekitar di tahun 2020 muncul dipakailah di pengadilan oleh prejurwadat dan juga ditolak bukti-bukti itu di pengadilan nah di satu sisi dari prejurwadat menggugat pihak tiang ring pengadilan di satu sisi baru masuk ke ranah adat di satu sisi prejurwadat membebaskan keluarga tiang dari ayahan kewajiban diadat artinya dari sejak itu Bapak dibebaskan dibebaskan dari ayahan mau tiang melakukan kewajiban tidak diterima tidak dikasih arahan apapun bentuknya sesuai dengan keramobanyar yang lain pokoknya tidak diberitahu dibebaskan lah istilahnya tidak bisa tiang melakukan kewajiban misalnya katanya air itu pam itu cabut bergulir waktu tiang dibebas air masih dikasih masih tapi menjelang bertahap setelah berapa tahun nikel sampai air minum ditutup air minum lagi air air irigasi ditutup nah itu nah setelah itu lagi bergulir sampailah saat tiang dimasuk kerana PKD tempat tinggal tiang sendiri maksudnya kan lokasinya beda kok bisa di tempat tinggalnya Bapak jadi korban juga itu tiang penampungan material upacara nah itu tiang tidak tahu kenapa kok ranahnya sampai ke jalur PKD yang tiang tempat padahal itu tiang karis siap dan sebelum tiang dibebaskan melakukan semua kewajiban tiang untuk di lahan PKD ini kalau di pemahaman tiang dibaca di media artinya di tempat yang bapak tinggal ini yang bersengketa oh tidak bisa tanah sekretar lain tempat tinggal tiang lain oke berarti di tempat bapak tinggal kok memang gak ada perkara sama sekali tidak ada kalau sebelum tiang dibebaskan semua kewajiban sama seperti warga yang lain yang ngaya deso tiang laksanakan sepenuhnya tapi kok bisa ke rumah bapak jadi tempat gini itu karena dia tidak terima kekalahan itu di tanah sengketa tiang harus dalam apa namanya Niko pembebasan Niko di adat yang Niko tiang harus mengakui tanah sengketa itu pedruen desa adat kalau tidak mengakui tanah sengketa pedruen desa adat makanya dalam waktu ikulah tiang dibebaskan karena dari pihak perjuru karena Niko murni berdasarkan putusan pengadilan tidak menang karena punya bukti nah setelah bergulir ada gugatan dari perjuru adat semua semua itu bergulirlah ke karang deso yang tiang tempati kalau tiang tidak mau menyerahkan itu Niko hukum adat karena dari perjuru adat sampai di sana melakukan tindakan untuk dihukum positif di pengadilan kalau tiang baca bapak dituduh mencuri tanah desa di mana sih cerita bapak bikin sertifikat emang dari dulu ada atau gimana maksudnya mencuri tanah desa yang mana yang 21 arah oh itu kan bukan tanah desa itu hak milik orang tua dia karena warisan dan itu pun ada yang saya jual ada yang tiang masih kuasai ada yang tiang kasih si sabit waktu itu sebagai penggarap atau menempat sementara kan gitu itu bukan milik desa adat tidak ada kaitannya pemberian kepada si sabit menempat itu terkait dengan desa adat ada hubungan keluarga sama sabit kalau sabit secara hubungan waris tidak ada kalau hubungan keluarga medadiyo masangga itu ada oh ada ya arti adalah hubungan keluarga berarti sampai sekarang masih tinggal disana si sabit masih kenapa waktu ini ke kemarin heboh bulan Februari Maret dipasang sepanduk depan rumahnya bapak atau di depan lahan sakit kalau sepanduk itu di lahan sakit juga dipasang sepanduk dipasang sepanduk bertuliskan sertifikat yang telah si Beneso ini bikin di PTXR yang sudah dipakai di pengadilan sudah ditolak di satu sisi di pekarangan dia juga dipasang sepanduk sertifikat PKD di depan juga dipasang lagi sepanduk dilarang masuk atas seizin perjuruadat oke agak pelik kasus komplek sangat komplek kalau di berita artinya kan pihak berdesanya seolah-olah bersikukuh artinya bahwa itu memang milik desa karena berdasarkan sejarah dari dulu katanya ada 50 eh 50 kakak kalau menurut sejarah memang desa Marep Tiang ada 50 desa Marep termasuk Tiang sendiri termasuk si Sabit tapi masalah tempat tinggal atau PKD si Sabit itu bukan di tanah sengketa itu ada di tempat lain seperti keterangan si Beneso yang pengadilan begitu Tiang tidak memungkir bahwa desa yang terdiri dari 50 desa Marep tapi si Sabit ini bukan di tempat Tiang atau di Tegalan Tiang yang PKD pun karena si Pak Niki si Sabit ini sebagai penggarap di Tegal Tiang karena status sekarang kalau di Desa Marep di wilayah Desa Adat Teruk Lot semua PKD itu berimpitan karena ini tanah sangketa terlepas dari PKD yang lain kalau yang lain itu semua berimpitan PKD di Teruk Lot tidak ada terlepas sekitar sekian ratus meter tidak ada semua berimpitan ini yang jadi sangketa akan terlepas dari PKD yang lain oke berarti kan ini awalnya masalah pribadi sebenarnya kan nah ini murni masalah pribadi di yang sekarang si cabit CS nah di samping itu ada juga rekomendasi dari majelis Mahdi Yogyanyar bahwa itu bukan masalah adat itu murni masalah pribadi masalah perdata kan berada kasus ini mungkin akan ini ya apa namanya lebih panas lagi apakah bapak masih memutuskan sama keluarga tetap di sana ya karena tiang tapi ada bertekad untuk mati hidup di sana dan berbaur dengan masyarakat di sana sesuai dengan hak dan kewajiban kalau bapak inginnya bagaimana dari kasus ini keingin bagaimana kalau tiang sih berharap banyak berharap besar kepada pihak-pihak terkait baik itu pemerintah daerah kecamatan kapolsek kapores itu dah bupati supaya bisa lah mengklirkan permasalahan bukankah sudah pernah dimediasi sama pihak yang baca di berita tahun 2016 apa kapan ya bukankah sudah pernah belum kalau dimediasi dipanggil berhadapan belum karena waktu ini ada kejadian waktu ngemak nyepi yang pertama penaruh material itu sempat perjuru dipanggil oleh pemerintah di kantor desa nah disanalah dari pihak Pemda berjanji akan menyelesaikan permasalah ini dalam kurun waktu satu bulan tujuh hari tapi nyatanya sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan atau janji daripada pemerintah daerah waktu ini sampai bergulir sampai penaruhan lagi bambu sampai bergulir pada pencabutan penyor bergulir nah ini maksud yang mediasi apa ini yang kapan itu nah itu mediasi di kantor desa tapi tidak ada hasil itu masalah mediasi masalah penutupan air oh penutupan air waktu airnya ditutup diharapkan biar pemerintah daerah juga ikut turun tangan 90 bupati gubernur bila perlu tingkat yang paling atas yaitu presiden menyikapi permasalahan kalau kapolsek gimana optimis dengan kasus atau ada mayam kalau kapolsek yang berharap bisa optimis maksimal untuk menangani permasalahan juga kapolres kalau dari pak sempat diperiksa sama kepolisian tidak tidak oh sempat tidak belum artinya ada gak pasal-pasal yang kemarin kejadian perusahaan minor itu yang serahkan kepada pihak yang berwajib kalau bapak selalu pengacara ada gak pasal-pasal ini pak jadi begini jadi dari awal perkara yang ditaruh ini yang melibatkan ketut warkaus laku klien saya dari awal bahkan dari sebelum menjadi perkara ini sudah saya tangan oh dari awal dari awal dari tahun 2017 2016 jadi awalnya begini artinya saya klarifikasi sedikit mungkin ada yang kurang disampaikan oleh Pak Wayan Kartiko tadi jadi pada awalnya begini pada tahun 2016 itu di desa Taruh bahkan disuruh Kabupaten Giyanyar jadi ada program pemerintah Jokowi yang menetapkan saat itu ada program pembuatan sertifikat dalam bentuk PTSL kan begitu awal cerita jadi setelah itu jadi siapa yang memiliki tanah yang belum bersertifikat akhirnya harus didata didata mulai desa termasuk Wayan ini kenalah dia ikut pendataan semua tanah semuanya semua tanah tanah-tanah yang belum bersertifikat didata dulu nah setelah didata akhirnya baru dalam proses pemberkasan jadi siapa yang memiliki tanah ini sejarahnya bagaimana itu diuraikan karena secara yuridis buat tanah yang dimaksud yang menjadi tanah sengketa sampai saat ini ada tanah warisan dari Imadicedok yang dalam hal itu adalah kakek daripada Madi Kertike Madi Kertike secara yuridis pembuktiannya dalam bentuk pipil mungkin dalam bentuk SPPT akhirnya kan harus beliau yang memberkasi saat itu bapaknya Madi Kertike Wayan ini ketat warga akhirnya menegur siapa yang menempat tanah itu kan begitu awalnya menegur artinya bahwa disana ada ketut nyuman sabit dan sekeluarga dalam itu dan mereka sudah menempati dan menggarap lahan itu secara turun-temurun dari kakek yang katanya saat itu akhirnya kita mengalami hambatan dalam proses permohonan sertifikat di dalam proses permohon sertifikat itu ada dua jalurnya jalur yuridis dan jalur de facto dari si de facto di kuasa orang lain itu kan persoalan bagi permohon sertifikat setelah itu akhirnya terjadilah mediasi diawali mediasi di Balai Banyar Taruklon mediasi dipimpin oleh Benisa Adat klien dinas dan para pihak itu awal ceritanya tapi hadir disitu muncul tawaran dari bapaknya Wayan tawaran begini jadi tanah yang dikuasai digarap oleh sabit dan kawan-kawan ini seluas 21 arah kurang lebih karena waktu itu belum bersertifikat berarti kan luas pastinya kita belum tahu belum ada GS nya jadi tawarkan bahwa tanah yang ditempati oleh itu yang sudah dibangun rumah kurang lebih luas mungkin sekitar 6 arah waktu itu mau diikhlaskan mau diikhlaskan mau dikasih mau dikasih untuk minta mau dikasih untuk minta kepada keluarga sabit oleh bapaknya ini secara pribadi keluarga ini secara kekeluargaan sudah mengikhlaskan kan begitu kan ditawarkan oleh bapaknya diikhlaskan tetapi supaya benar riwayat daripada proses penstifikatan ini riwayat tanahnya bahwa tanah itu warisan disertifikatkan dulu ke ketut warga habis itu baru diibahkan seberapa yang dibangun rumah oke itu awalnya tawarannya nah keputusannya saat itu pada saat mediasi namanya mediasi kan ada tawar-menawar ya 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 keputusannya saat itu bahwa pihak daripada sabit itu dan keluarganya dia mohon waktu untuk memberikan jawaban oke setelah mohon waktu berselang sepuluh hari kemudiannya dia memberikan jawaban ke kita selaku pemilik yang pemilik dari lahan itu akhirnya dia menyatakan dia menolak tawaran menolak tawarannya iya alasannya karena oh itu tanah yang sudah saya tempati dari turun-temurun ya kan turun-temurun dan tanah itu sudah saya kuasai dan tempati dan saya ayahkan itu alasannya sehingga tawar ini ditolak nah karena ini merupakan suatu hal dalam keperdataan aneh tutuparko ini sudah kita dengar waktu ini bukan hari itu juga setelah ditolak berselang waktu 6 bulan ini dari awal 2016 melayangkan lagu gudatan perdata kepada sabit dan kawan-kawan oke setelah dilayangkan gugatan perkara itu dimenayangkan oleh tutuparko dalam perkara 7-4 kalau tidak itu waktu itu sebelumnya sudah ada setifikat belum belum semua belum ada setifikat maka itu kan kena program PTSR nah itu itu kan karena syarat juridis tidak memenuhi juridis artinya bukti kepemilikan terhadap tanah itu kalau dikatakan bukti hak belum muncul bukti hak itu dalam bentuk setifikat maksudnya bukti apa? SPPT dalam bentuk mungkin pipil apa dan sebagainya bukti itu namanya alas hak alas hak namanya sebelum ada bukti hak ada alas hak itu kan dalam bentuk SPPT lah pipil dan sebagainya itu semuanya tersebut sama mantecedok yang dalam hal ini adalah kakek daripada ini setelah itu perkara itu dimenangkan oleh Madi nah setelah menang kita mohon eksekusi terhadap obyek karena kewajiban daripada pengadilan untuk melakukan eksekusi nah setelah keluar penetapan eksekusi akhirnya terjadilah perlawanan terhadap gugatan perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh Sabit nah karena kita taat pada proses hukum dalam hal ini adalah apapun bentuknya kalau sudah proses hukum kita hormati karena kita digugat mengajukan pelawanan terhadap penetapan penetapan permohon eksekusi yang dilawan ini bukan putusannya yang digugat tapi penetapan permohon eksekusi yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan inilah digugat penetapan sehingga dilakukan penundaan oleh pengadilan setelah didunda akhirnya kan berproses perkara ini perkara ini berjalan akhirnya dimenangkan lagi semua gugatnya ditolak sampai tingkat upaya hukum kasasi setelah itu masuklah pihak ketiga pihak ketiga sebagai penggugat pihak ketiga masuk benesedat melakukan upaya hukum yang saat itu yang digugat adalah ketut warga saat itu alas-alas hak daripada gugatannya itu dasarnya dalilnya itu adalah SPPT nah akhirnya gugatannya itu ditolak atau DNO kan karena kenapa gugatannya DNO dalam pertimbangan saya baca karena yang menguasai obyek saat itu belum ketut warga fisiknya artinya keputusan yang terjadi dalam perkara yang digugat oleh benesedat saat itu DNO kan karena kurang subyek justru ini yang digugat yang menguasai orang lain setelah itu kan clear kan setelah itu dalam selah-selah perkara yang sedang berjalan ini diam-diam si benesedat adat ini memohonlah sertifikat dalam bentuk PTSL DPL di atas tanah sengketa yang awalnya tanah sengketa ini seluas 21 arel di bagian selatan paling selatan ke timur direbitkan sertifikat PKD 8,5 arel 8,5 arel terbit saat itu nah setelah terbit sertifikat PTSL dan sertifikat PKD ini itu dipakai mengugat ulang oleh beneser mengugat ulang setelah gugat ulang akhirnya diperiksa dan diadili dalam perkara itu akhirnya termasuk sabit juga dijadikan turut tergugat karena menguasai objek itu kan gitu tergugat satu tergugat turut tergugat sabit CS oleh bendesa adat dengan dalil bahwa ini terutama PKD tanah ayah dan sebagainya alat buktinya SIM yang tadi sertifikat yang tadi nah setelah itu akhirnya gugatannya juga ditolak dengan alasan karena waktu pada saat PS sidang lapang terhadap perkara yang di dengan alat bukti sertifikat itu ternyata objeknya sama dengan perkara yang ingkrah akimnya adalah sama yang dulu akhirnya ditolak juga nah setelah tolak ini karena upaya hukum yang merelak lakukan dari A sampai Z itu yang dilakukan di pengadilan negeri sampai tingkat kasasi itu dinyatakan tidak berhasil boleh dikalahkan kalah dalam ini akhirnya dia mengambil suatu langkah baru jadi mereka merapatkan keramo dengan jalur-jalurnya jalur adat dan sebagainya jadi saat itu keramo itu terkesan di diskriminasi ditekan ditekan diskriminasi ditekan supaya mau menantangani berupa surat pernyataan surat pernyataan dalam bentuk menyatakan bahwa tanah obyek ini adalah merupakan tanah PKD nah akhirnya semua masyarakat karena dalam tekanan dan intimidasi dari penjuru waktu itu menantangani pernyataan salah satunya yang tidak mau menantangani adalah keluarga itu awal-awal cikal bakal dari masalahnya masalahnya tidak mau menantangani dasarnya apa karena mereka sudah punya putusan pengadilan menghormati daripada sebuah proses perkara akhirnya mempunyai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap alias ingkrah dan mengikat dan sampai saat ini pun eksekusi akan tetap dilaksana oleh pengadilan supaya clear and clean itu nah di dalam proses itu akhirnya karena beliau sendiri yang tidak mau menantangani pernyataan itu di dalam forum banyak adat waktu itu forum desa adat akhirnya dinyatakan dalam forum itu yang disampaikan oleh kelihan adat karena tidak mau menyatakan itu sebagai tanah adat dinyatakan di nonaktifkan di nonaktifkan karena tidak mau mengakui itu sebagai tanah adat nah dengan proses di nonaktifkan itu pada saat awal kan berjanji dia tetap akan membebaskan kepura dia akan tetap membebaskan hak-haknya sebagai MDA dan sebagai janjinya dia sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan ternyata pelaksanaannya itu sudah melenceng dari komitmen awal adat disela-sela dalam proses dua tahun yang berjalan ini sesuai dengan awg-awg yang mereka miliki dari dulu bahwa dua tahun tidak melanyakan wajiban adat karanya ini mau dicabut karanya ditempati yang sekarang yang sudah ditempati ayahkan turun-temurun dengan dalil bahwa tidak menjalankan wajiban adat dan melanggar tanah adat itu krologinya melanggar tanah adat nah jadi itu dinyatakan sebagai pelanggaran dalam hal itu padahal itu merupakan suatu keputusan yang belum tentu yang belum tentu bernuansa kebenaran dan keadilan nah ini kan kita kan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan apapun keputusannya baik itu keputusan adat keputusan perharam awg-awg yang bersifat lokal saya sebenarnya cinta dan tunduk pada kehadapan lokal tapi tetap itu harus tidak boleh berenang dengan undang-undang dan peraturan daerah apapun bentuknya karena kalau kita lihat daripada pelaksanaan daripada awg-awg yang diterapkan ditaruh ke lo belum tentu memenuhi unsur kebenaran karena mekanisme daripada penerapan awg dalam penerapan sanksi yang diantakan tidak ada berita caranya satu kedua tidak melalui prosedur kalau prosedurnya benar dipanggil dan disidangkan dulu kesalahannya apa kan begitu lama apakah dalam kesalahan itu bisa dibuktikan kalau tidak bisa dibuktikan kesalahannya apa dan kalau kalau kita nilai juga wayan kartiko sekeluarga adalah merupakan warga taruh juga yang harus diayomi oleh perjurus sana itu yang perlu dipikirkan dan dicatat itu kutip benar dan itu perlu diayomi kesalahannya apa kan semuanya bisa dibicarakan dan sampai setik ini pun kita sudah mau kita mau ajak duduk bersama supaya ada mengetengah di dalam tim terpadu Kemdagi Anggar mereka tidak pernah hadir kita akan mencari solusi yang terbaik untuk stabilitas keamanan stabilitas adat kita tetap terjaga jadi masalah apapun masih kita bisa duduk bersama win-win solusilah tapi beliau juga belum mau kita sampai saat ini pun terbuka kalau versi dari Bendese Tutsubawa Ishabit ini sebenarnya yang dibilang adalah keluarganya Ngayah oh Ngayah Ngayah begini Ngayah Marab Ngayah Marab jadi bahwa Ngayah Marab itu dalam menggabung artinya dia memiliki karang ngayahin karang PKD di dalam gugatan pelawan eksekusi yang didaftarkan oleh Ishabit CS Bonesia Adat dipanggil menjadi saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkaranya Bonesia Adat itu menyatakan bahwa PKD daripada Sabit itu berada di luar semua oh seperti yang dijelas kita ada bukti kok terlampir bukan yang disana bukan bukan disana kalau Bonesia Marab ya tapi bukan yang disana PKD nya dari tempat lain dalam proses begitu penerapan sanksi adat dilakukan terhadap keluarganya Mayan Kartiko ini kita sudah melalui proses proses dalam artian melakukan keberatan keberatan dalam bentuk surat ke MDA PHDI semuanya sudah lakukan dan semuanya mereka masing-masing sudah mengeluarkan rekomendasi rekomendasi bahwa itu bukan merupakan persoalan adat rekomendasi ini adalah persoalan perdata kok bisa adat bisa terbit gininya suratnya nih Pak sertifikatnya nah itulah kita tidak tahu dalam proses penerbitan sertifikat itu kita baru mengetahui proses itu semenyak diajukan gugatan dijadikan alat bukti saat itu pun kita sudah melakukan pelaporan terhadap penerbitan sertifikat itu di Polda Bali dengan tuduhan bahwa memasukkan keterangan di dalam permohon sertifikat PKD ada desa adat Taruk Lord yang dimongon oleh Benesel tetapi proses hukumnya di Polda ini masih mengalami hambatan belum dihentikan tapi mengalami hambatan karena BPN belum bisa menghadirkan warga itu kendalanya tetapi belum dihentikan sampai saat ini kalau nyaman sabit dengan Bapak masih komunikasi selama berkasus atau tidak berarti kalau tiang tangkap yang dimasalahkan sama adat ini sebenarnya cuma lapahan naro ini tidak juga ada pembicara semuanya yang digugat itu semuanya yang lapahan naro dianggap PKD yang sebagian lagi dianggap ayah desa karena desa Maret dianggap komplit punya PKD punya ayahan desa istilahnya tegalan itulah proses ini mengalami sebuah proses panjang nah jadi karena berlalu-larutnya masalah ini ketika pada hari ngemak nyepi mereka melakukan petedunan kerame yang diawali dengan suara kentongan hari itu pagi sekitar jam 7 sampai jam 8 waktu itu ayah dia bergotong royong warga untuk membongkar bangunan dalam bentuk warung yang dibuat dari bambu dibongkar setelah hasil dibongkar itu dibawalah ke pekarangan desa ini dan itu dipakai untuk ditimun di pekarangannya kan begitu kan ditimun di pekarangannya sehingga akhirnya kita kan keberatan saat itu kita ngelapor langsung kok bisa di rumahnya Bapak itu yang masih gak paham kok bisa di rumahnya bukan di tanah ayahan di tanah PKD yang ditaruh bukan di tanah sengketa maksudnya kenapa itu dilakukan di PKD nah begini sebelum itu kejadian jadi awalnya si ketut warga dan sekeluarga diberikan sumasi tiga kali untuk mengosongkan tanah PKD yang ditempatkan dan alasan satu tidak mau menyerahkan tanah sengketa kedua itu dalam sumasi kalau tidak salah bahwa dia tidak menjalankan kewajiban ada selama dua tahun nah Ika kenapa Pak dia menjalankan kewajiban katanya karena diizinkan dibebaskan oh karena dibebaskan bukan inisiatif saya bukan karena keinginan kita tidak membayar kita mau bayar urunan tidak diterima ini sebab salah sebab salah tidak dikasih sebelum terjadi sengketa masih itu kita abaikan karena kita merasa tidak melanggar akhirnya kita abaikan dengan mengabaikan sumasi itu akhirnya terjadilah hal itu setelah terjadi hal itu akhirnya kita lapor polisi kan begitu kita kan merasa tidak ada keadilan di sana karena kalau kita ikuti keadilan sosial bagi seluruh umat itu kan manusia itu harus dipikirkan juga jadi ada ada anak-anak di sana ada pelanggaran dan anak-anak pelindungan anak di mana kan itu semua harus kita pikirkan sebagai pemerintah nah misalnya kalau di tanah yang 21 arot misalnya ada solusi seperti ini misalnya opsi opsi kami di adat ada surat ternyataan bahwa bapak mengikhlaskan apa naro untuk adat bisa mungkin seperti itu kalau bagi tiang tetap menyunjung nilai putusan pengadilan putusan pengadilan oke jadi tidak bisa juga solusi seperti itu tidak karena ini tidak tiang tidak bisa mengabaikan putusan pengadilan yang bersifat tingkrah nah jadi kalau gitu bagaimana solusi jadi ada tambahan begini nah setelah akhirnya kita laporkan atas kejadian tersebut jadi saat itu Polres menyatakan bahwa itu tidak cukup bukti secara pidana kan begitu ya apanya penimbunan penimbunan oh penimbunan dulu bambu di pekanan dan sebagainya tidak terbukti nyatakan dibutikan dan itu saya juga tidak tahu penyidiknya paham atau bagaimana kita tidak tahu yang jelas itu kewenangannya menyatakan itu belum dinyatakan terbukti menyatakan terbukti ya kita juga tidak bersurat kemana-mana belum karena itu kita mengikuti perkembangan karena ada hal juga yang saya catat waktu itu setelah kejadian itu akhirnya Pemda dengan Kapolres turun ke TKP dan akhirnya terjadi pertemuan di kantor desa Pak Sekda dipimpin oleh Pak Sekda waktu itu Pak Sekda menyatakan bahwa persoalan sosial ini akan diselesaikan dalam tengah satu bulan tujuh hari waktu di kantor desa iya seperti sepihak yang dipanggil perjuru aja sampai saat ini belum dapat diselesaikan mungkin ada kendala lain yang belum namanya juga dalam proses penyelesaian sengketa pasti ada hamatan-hamatan yang dalam teknisnya itu masih kami hormati dan masih saat ini pun persoalan sosial ini masih tetap dalam merana tanggung jawab dan mendagiannya makanya dalam kasus taruk lor ini yang melibatkan kasus adat diawali dengan perkara perdata ini harus cerdas menilai persoalannya cerdasnya gimana harus dipilah-pilah mana persoalan hukum perdata mana persoalan hukum pidana mana persoalan adat harus mempunyai domainnya masing-masing dalam penanganannya kalau perdata kita komentari dalam penanganan komplek tidak akan masuk karena perdatanya sudah selesai sudah selesai sudah clear dan ini ada persoalan pidana muncul ini menjadi tanggung jawab polisi apakah ini terbukti atau tidak nah persoalan adat ini persoalan sosial murni adalah tanggung jawab daripada Pemda yang harus menyelesaikan konfliknya dalam hal ini adalah cash bank yang menjadi barometer dalam hal penyelesaiannya nah ini masih dalam proses semuanya MDA MDA termasuk dan PHDI juga karena ini dan karena PHDI dan MDA inilah mau rekomendasi bahwa ini bukan persoalan adat yang timbul gitu nah akhirnya apapun itu yang terjadi sekarang masih tetap berlanjut dalam penanganan tim terpadu kalau yang pengetahuan Bapak atensinya sudah dari pihak mana saja yang mengenai kasus tinggi Pak jadi atensinya dari pemerintah maksudnya? pemerintah atau TNI atau sampai turun? karena kemarin kan karena topoksinya ya topoksinya TNI itu kan nggak boleh melibatkan diri dalam hal keamanan dan lain sebagainya kan begitu kecuali kalau sudah menyatut stabilitas apa namanya simul-simbul keagamaan rongrongan bersifat syara baru sekarang ini ada sudah mulai intervensi TNI oh sudah mulai TNI ya? sudah dari tadi rapet tadi di Kesbang itu sudah TNI masuk dari Kodam dari Korem Pasintel Kodim sudah datang maka TNI ada lima itu dan disana nyatakan akan memfokuskan sekarang pada proses penerapan hukum pidana ini berkaitan dengan pencabutan penyor kemarin ini? buang penyor itu dulu makanya sampai kasih pidum kejaksaan negeri gianya tadi dipanggil dipanggil untuk memaparkan apakah kasus ini masuk unsur atau tidak disana sudah banyak terjadi perdebatan dengan polisi dengan kasat bima dan nyatakan kalau memang sudah seperti ini kayaknya pasti akan diprosesi secara serius kita sekarang tinggal memantau kewajiban saya selaku PH adalah sebagai pelapor saya akan pantau bagaimana perkembangannya tiap hari tiap minggu tiap tiga hari saya akan pantau di pores perkembangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait itu adalah kewajiban bagi kita karena ini kalau tidak dituntaskan kasus ini justru akan melebar ke hal-hal yang sangat sensitif karena ini menyangkut simul-simul keyakinan betul 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 dampak sosialnya akan menjadi dampak yang luar biasa ini akan mengganggu stabilitas kita sebagai umat apalagi di musim hari besar kita galungan kuning oke ini makanya itulah yang dulu kita paham betul jadi apa yang ke depan langkah-langkah apa yang kita ambil ke depan ke depannya nanti akan tanah ini di tempat yang sekarang oleh sabit akan di eksekusi akan di eksekusi oleh pengadilan kita dibongkar itu ya dibongkar bangunan apa karena kita sudah karena masih utuh bangunan satu pekarangan itu masih ya jadi begini kita sudah pernah melakukan apa namanya permohon eksekusi dan sudah dipanggil secara oleh jurusita pengadilan negeri gianya dalam bentuk anmaning anmaning itu artinya sama dengan teguran buat tanah ini dari menengah oleh ini mau gak dia meninggalkan anak-anak kita secara sukarela jadi nyatanya dia melawan melawan dengan gugatan pelawan eksekusi nah sekarang upaya itu semuanya sebenarnya masih bisa ditempuh dalam artian apapun bentuk karena ini adalah merupakan hukum perdata hukum perdata ini adalah hukum private antara warga dengan sabit jadi semua masih bisa dikomunikasikan semua masih bisa dibicarakan sebenarnya dengan cara apa dengan cara kekeluargaan tetap kembali pada prinsipal antara ini kan perkara para pihak bukan perkara yang bersifat apa namanya kalau pidana kan bersifat publik jadi negara sebagai penuntut disana makanya muncul lah jaksa sebagai penuntut disana eklusi sebagai penyidiknya oke kan begitu nanti semuanya karena ini sekarang siapa yang punya kepentingan kan si termohon termohon eksekusi dia sudah kalah kan dia yang sudah ada komunikasi dengan kita bagaimana kita pihak yang menang apakah sudah ada permohonan untuk mengusahkan itu? dalam bentuk eksekusi real kita sudah mengajukan sekarang kita menjajukan tinggal menuju jadwalnya aja oh gitu jadwal pelaksanaan eksekusi jadwalnya kapan kira-kira? ini lah kita belum tahun ini masih ya? pasti sudah pasti mungkin satu atau dua bulan ke depan lah sudah pasti dilaksanakan karena upaya hukum sudah diselesai apakah sabit ini punya tempat tinggal lain? nah kalau kita berpikir ke hal itu kalau sampai saat ini sih kita belum tahu dia punya tempat di mana nah dari sana mestinya kan perjuruadat karena sifatnya dia kan medesamaraf seperti kata si Banesha itu ini kan topoksinya perjuruadat lah yang mencarikan tempat tempat yang sebenarnya di mana PKD si Sabit seperti keterangan si perjuruadat Benesha sebagai saksi bahwa tempat PKD si Sabit berada di Jolot Semo kan tinggal ke sana kan gitu arahan dari perjuru desa mestinya kan gitu apakah ini ada indikasi ini Sabit kerjasama mungkin ada dengan Benesha dan perjurunya? nah inilah kita tidak tahu jadi saya masih memikirkan dalam konteks masalah taruh keluar ini siapa di mana punya kepentingan apa kita belum pikirkan apakah ada unsur politik maksud? maksud juga Pak? inilah kita kita tidak tahu di belakangnya entah ada kepentingan apa perjuruadat juga tapi istinya ada? ada itu artinya masih kabar burung tidak ada terus kedua juga perjuru juga kalau tanda kutip ya klian nadat ini punya kepentingan pribadi dengan untuk warga kepentingan pribadi mungkin dahulunya ada riwayat permasalahan pribadi sehingga merugikan dia sekarang dia menjabat terus sempat ada sengketa tanah juga Pak? benar bukan sengketa tanah oh bukan ini masalah pribadi lain oh oke 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 itu problemnya akhirnya dengan kejadian-kejadian itu akhirnya kesempatan sekarang untuk membuat suatu propaganda di masyarakat jadi dia tidak bisa memilah-milah mana persoalan perdata persoalan ada dicampur aduk kalau Pak sehari-hari ini kerjaan lagi Pak? kalau tiang sehari-hari ini ke ladang kalau ke ladang berjualan lah dulu berjualan api makanan makanan gini warung warung dimana ditaruh di dekat rumah juga? itu di sebagian dari tanah sengketa oh di sana yang sebelahnya ini kan tanah luasnya kan 93 oke yang dikuasai tiang yang tiang garap makin sekitar 40 warung itulah diisi warung yang 21 warung itu dikuasai oleh sisa PC maka sangkutannya dengan adat itu sebenarnya tidak ada karena yang memberi orang tuanya si Sabit ini kakek saya bukan adat kalau makasalah ngayahnya si Sabit ya benar tapi seperti kata Tata tadi bukan yang di sana diayahkan tapi menurut versi pendesot yang baca di berita Pak dia bilang memanipulasinya di sidang mendatangkan ipar jadi begini makanya itu kan hakim yang menilai jadi begini kalau perkara perdata siapapun orang yang bersaksi di pengadilan itu selalu dinyatakan di bawah sumpah jadi tanggung jawabnya bukan kepada siapa-siapa itu semua tanggung jawab kepada Tuhan termasuk jawab keputusan pengadilan keputusan pengadilan ini kenapa didasarkan ke Tuhan karena tanggung jawab hakim-hakim ini mengambil keputusan kepada Tuhan bukan kepada manusia itu yang dimaksud jadi apa yang disampaikan oleh bendesa adat perjuru adat mungkin atau keluar itu kepada media kepada pihak lain mungkin itu dalam bentuk opini jadi apa yang saya sampaikan hari ini dan mungkin untuk kedepannya itu semua berdasarkan fakta hukum dan pembuktian saya tidak mau ngomong kalau tidak berdasarkan fakta hukum dan pembuktian jadi apa yang saya sampaikan disini saya dapat bertanggung jawab kalau memang ada salah silahkan dundut tapi kalau seandainya saya dundut saya akan tunjukkan bukti semuanya tidak ada main-main jadi mereka bisa menunjukkan bukti kan begitu nah inilah hal-hal seperti inilah yang perlu kadang-kadang kawan-kawan media juga kawan-kawan ini harus betul-betul meluruskan semua opini-pini mana yang masuk dengan opini mana yang masuk dengan fakta hukum ini yang penting dan dalam kontek ini karena ini kebetulan kasus ini menjadi bias dan menjadi viral dalam kontek kasus ini saya mohon kepada kawan-kawan media bukan kami harus dibela yang objektif saja betul-betul objektif saja tidak usah dibela objektif saja apapun yang diberitakan sesuaikan dengan faktanya itu yang kita harapkan supaya ini menjadi apa namanya ya pembelajaran lah buat kita semua kalau media-media sering kita tahu lah ya ya itu maksudnya itulah oke Pak ya suk semua atas informasinya Pak Kartike dan Pak Gusti semoga sedikit membantu memberikan informasi kepada netizen di Bali yang hari kemarin kesah gitu luar biasa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif lah ya oke suk semua nih Pak semoga ada jalan keluar berikutnya ya artinya harapan saya tamahnya harapan saya begini ya kebetulan waktu yang mengizinkan ya jadi harapan kita ini kita jadikan suatu pengalaman buat rekan-rekan media buat kita semua jadi bukannya para pihak saja yang mengalami satu kalangan di sana dua pemerintah kepolisian termasuk juga pengadilan jadi untuk memilah-milah jadi diawali dengan perkara perdata antara para pihak kok bisa muncul menjadi persoalan adat adat nah ini yang perlu kita pikirkan di Bali kan memang akhirnya BPN juga ini harus pikirkan ya BPN semua persoalan adat di Gianyar yang kebetulan kami tangan ya satu Pak Kudwi kedua yang rame di Tegal Jambangan itu mungkin mengamati terus saya tidak mengalami langsung tapi saya mendengar Pejeng terus juga Pejeng Panglan ini kan Tegal Lingah Keramas ini persoalan yang ada di Gianyar ini semua pemicunya adalah BPN 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 Gianyar BPN Gianyar pemicunya begitu arogannya dia menerbitkan suatu produk hukum dalam bentuk Sipika sehingga memunculkan suatu perkara yang menjadi perkara perdata dan melibarkan anak-anak jangan sampai kayak kasus mantan kepala BPN yang bunuh diri ini kan ujung-ujung kan tidak bisa ngomong apa tema sendiri heder itu lah artinya hal-hal seperti ini yang perlu kita jadi kasus taro ini kita jadikan sebuah barometer ke depannya supaya tidak ada hal-hal seperti ini yang muncul di kedepannya ini buat pembelajaran kita semua sebenarnya akarnya itu di BPN BPN semuanya disitu pemicu daripada BPN dengan mudahnya jadi saya amati semua proses apalagi penerbitan setifikat ini setifikat ini merupakan produk hukum dalam bentuk bukti hak walaupun tidak mutlak tetapi ini bukti hak yang sampai saat ini yang ditentuk oleh undang-undang terkait dengan undang-undang pokok agraria jadi sampai saat ini BPN setifikat menjadi alat bukti kalau BPN adalah alas hak sebelum muncul bukti hak adalah alas hak kan begitu inilah kadang-kadang BPN itu semua karena sifat administratif BPN ini bersifat administratif jadi terkadang dia menjalankan suatu proses daripada penerbitan setifikat ini tidak berdasarkan SOP banyak SOP yang dilanggar sehingga akhirnya terjadilah masalah setelah jadi masalah jadi daging-dagingnya ada di sana jadi seperti ibarat daging tulang-tulangnya dilempar ke semuanya jadi kita yang ribut jadinya berbuat tulang dan isinya sudah dihabisin di BPN kan ini yang terjadi akhirnya muncul kompleks sosial jadi semua pihak baik kepolisian pemerintah jadi pihak-pihak yang terkait kepala desa camat semua menjadi resah yang terjadi apa stabilitas keamanan di wilayah itu tidak menjadi aman ya ya ini meresahkan luar biasa termasuk wilayah tetangga pun saat kemarin ini waktu penampahan ini siaga semuanya untuk mengantisipasi back up keamanan di masing-masing wilayah nah hal-hal ini lah yang perlu jadikan kita catatan ke depannya supaya tidak lagi mudah-mudahan ini yang terakhir di gianyar taruh ini adalah masalah yang sangat kompleks yang sulit diselesaikan kelihatannya ringan tapi sulit diselesaikan benar-benar makanya ini pesan buat BPN di matapun jadi mohonlah agar tidak sembarangan menerbitkan sertifikat dan itu dan saya pun juga sebagai dulu pernah kerja di salah satu media memang BPN itu paling gini Pak paling tertutup sulit nyari data sulit wawancara sulit mohonlah itu diubah BPN dimanapun BPN itu jangan kayak gitu kalau setahu saya itu BPN setahu saya kalau instansi sudah sulit dihubungi tidak terbuka pasti ada sesuatu yang disembungkan banyak disana itu betul nah itulah poin-poin yang perlu kita pikirkan ke depannya ibarat daging ibarat daging isinya sudah dimakan semua disana ya kan isinya dimakan disana terus tulangnya lempar ayahnya ribut lah kita semua polisi pengacara semua menjadi ribut disana padahal udah kayak taruh nih dengan produk produknya menggugut tidak ada hasil apanya ya 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 pak ada yang ingin disampaikan lagi tarapannya mungkin sudah itu pun oke suk semua nih pak oke oke